Dua unit puskesmas yang berada di Kota Medan ditutup sementara setelah tim medis di puskesmas tersebut positif COVID-19. Seluruh pelayanan kesehatan untuk puskesmas yang ditutup dialihkan ke puskesmas terdekat. Dua puskesmas yang ditutup sementara, yakni puskesmas Padangbulan Selayang II dan puskesmas Kota Marsum. Penutupan ini setelah ditemukan tenaga medis yang positif COVID-19. Puskesmas Kota Marsum ditutup mulai hari Rabu kemarin sampai tanggal 12 Juni mendatang. Untuk tetap melayani masyarakat, pelayanan kesehatan dialihkan ke puskesmas Medan Area Selatan dan puskesmas Sutaramai. Sementara puskesmas Padangbulan Selayang II telah ditutup sejak selasa kemarin dan pelayanan kesehatan dialihkan ke puskesmas Padangbulan Jalan Jamin Ginting sampai tanggal 11 Juni mendatang. Untuk memutus penyebaran COVID-19, seluruh tim medis dan petugas administrasi yang bertugas di dua puskesmas tersebut menjalani isolasi mandiri, sehingga pelayanan puskesmas ditutup sementara. Tim medis yang sudah dinyatakan positif COVID-19 saat ini telah menjalani perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19.